Halo, kita berjumpa hari ini melalui segala berkat dan kebaikan Tuhan melalui perlindungan firman Tuhan hari ini Saya rindu akan berbagi firman Tuhan dengan Bapak Ibu Saudara dimanapun Saudara berada hari ini Mungkin sedang ada di rumah, mungkin sedang di jalan, sedang di kantor atau dimanapun Mari jadikan firman Tuhan menjadi kekuatan Hari-hari ini banyak orang ketakutan, bilisah, bimbang, seakan-akan tidak ada kepastian Hari ini kita akan membahas bagian firman Tuhan Saya yakin saya rindu bagian firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan baru buat Bapak Ibu Saudara Hari kita akan membaca firman Tuhan dari Masmur 34 ayat yang ke-9 Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu Berbahagialah orang yang berlindung padanya Luar biasa firman Tuhan ini Ajaib firman Tuhan ini Dikatakan kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu Mungkin kalau kita berpikir sejenak Dimana baiknya Tuhan? Saat ini kita boleh melihat negara-negara begitu banyak yang terpuruk ekonominya Oleh karena paparan kurus Corona ini Semua terancam Kehidupan ekonomi, kehidupan masyarakat terancam semua Bahkan di negara kita Di banyak korban mungkin sudah Hampir berdua ratusan Banyak yang terpapar Banyak COVID-19 Dan luar biasa Luar biasa sekarang ini Nah kalau kita melihat disitu Bapak Ibu Saudara Rasanya gimana hidup ini? Kok gak ada jalan keluarnya? Kita gak tahu pasti apakah sampai di bulan April ini Paparan Corona ini Apakah sampai Mei atau sampai kah? Kita tidak tahu Justru disitu Bapak Ibu Saudara Saya mengajak Bapak Ibu Saudara Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan itu Tapi justru disitu ada tawaran ke rumah Tuhan Yang berkata Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu Bagaimana kita bisa mengecap? Bagaimana kita bisa melihat kebaikan Tuhan itu? Sebut contoh Bapak Ibu Saudara Kalau kita pergi misalkan ke satu restoran Kita lihat ada menu yang banyak disana Ada makanan bermacam-macam disana Kalau kita gak rasakan itu Kalau kita gak nikmati itu makanan itu Kita gak bakal tahu Nah kembali kepada firman Tuhan tadi Kecaplah dan lihatlah Berarti kita harus merasakan dulu Kita nikmati dulu Betul gak Tuhan baik? Di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan Tapi justru disitu firman Tuhan datang Kecaplah Dikat Tuhan baik Kalau kita berlindung kepada Tuhan Kalau kita hanya yakin dan percaya kepada dia Saya sangat keren sekali Mungkin di sebelah kita Mungkin di sekitar kita Ada begitu banyak saat ini sedang ketakutan Tapi justru disitulah Tuhan mau pakai kita Untuk menghibur mereka Menguatkan mereka Untuk merasakan betapa Tuhan baik Untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu benar Untuk membuktikan bahwa firman Tuhan itu tidak pernah salah Oleh sebab itu wah ibu saudara Jangan pakai logika Logika sekarang ini gak digunakan lagi Bukan artinya tidak penting Bukan itu maksud saya Logika memang penting Tapi lebih daripada itu Sekarang yang dibutuhkan adalah Iman kita Keyakinan kita Penyerahan kita Total kepada Tuhan Sebab dia berkata Tuhan adalah gembal aku Aku tidak akan kekurangan Bagaimana mungkin kita Bisa merasakan Kebaikan Tuhan itu Kalau kita gak datang Kalau kita gak serahkan seluruh kehidupan kita kepadanya Bapak ibu saudara Firman Tuhan tadi berkata Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan itu Disambung dengan ayat berikut Berbahagialah orang yang berlindung padanya Wih luar biasa ayat ini Berbahagia Kenapa kita bisa berbahagia Karena kita merasakan Karena kita mengecat Betapa baiknya Tuhan itu Maka kita menikmatinya Berbahagialah orang yang berlindung Berlindung berarti ada naungan dari Tuhan Ada kafir dari Tuhan Ada penjagaan dari Tuhan Menjaga kita siang dan malam Waktunya di rumah Oke saat ini Mungkin kita disarankan oleh pemerintah Bahkan oleh gerijas Supaya kita ada di mana Social distancing Artinya apa? Jaga jarak Ya kita ikutin aja dulu Ya kan sekarang ini kan Kita sudah banyak Diberikan penyeluhan-penyeluhan Kalau kita misalnya dari luar Seri cuci tangan 20 detik harus cuci tangan supaya bersih Terus minum Minum air hangat Jaga kesehatan Jaga kesehatan tubuh Supaya apa? Imun tubuh kita kuat Tetapi saya pikir Bukan hanya menjaga kesehatan kita secara jasman Tapi lebih daripada itu Secara rohannya Secara roh Kalau kita roh Kita kuat Saya yakin Kita mampu akan bisa bersyukur Kita mampu akan apa? Kita akan mampu Terus berserah Dan meyakini Janji-janji Tuhan itu Dia dan saya Oleh sebab itu Jemaat yang dikasih Tuhan Alhamdulillah janji-janji Tuhan itu Datanglah kepada dia Dalam doa Diberikan Tuhan kita kesempatan Berdua secara pribadi Berdua untuk keluarga Saling berganteng tangan Kalau di rumah kita yang sehat semua Kalau berganteng tangan Saya pikir Ya Supaya apa? Supaya kita merasakan Bahwa kita saling mendukung Saling menguatkan Satu dengan yang lain Maka jalanilah Hari-hari itu Bersama-sama dengan Tuhan Ketaklah Nikmatilah Yakinilah Bahwa Janji Tuhan itu Ya dan amin Berbagilah Orang yang berlindung Dipada Pastikan Bapak Ibu Saudara Bahwa engkau adalah Orang-orang yang berlindung Karena Tuhan Ada bersama-sama dengan kita Dan ikan turman Tuhan hari ini Shalom Tuhan memberkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya